Para atlet arung jeram asal Cikidang, Kabupaten Sukabumi, sebelum datang ke kampung halaman diarak menggunakan kendaraan bis terbuka menuju Balai Pendopo, Kabupaten Sukabumi, Senin Sore. Meski dalam kondisi hujan, namun demikian warga antusias mengikuti konvoy menjemput atlet dan warga kebanggaan yang telah membawa harum Indonesia di internasional. Menurut salah seorang atlet arung jeram Lista Natasha mengatakan, perjuangan saat lomba arung jeram di Bosnia, yakni suhu udara yang dingin, juga kondisi sungai mencapai 9 derajat dan harus kuat beradaptasi. Meski demikian, para atlet Indonesia asal Sukabumi berhasil bisa menjadi juara membawa dua medali emas. Saat pulang, kami disambut mengambil peraya oleh Kabupaten Sukabumi, yang diberi ke dalam kondisi, kalau saya kelima kalinya. Kelima kali dan juara terus ya? Sementara itu, menurut Ciamat Cikidang Kabupaten Sukabumi, Riza Yudanegara mengatakan, pihaknya bangga atas keberhasilan warganya sekaligus atlet Indonesia arung jeram yang terus menyabat gelar juara dunia yang kelima kalinya dan berharap bisa dipertahankan. Kami dari seluruh jajan Amerika Kecamatan Cikidang, tentunya merasa sangat bangga sekali ya, karena atlet Indonesia diwakili oleh atlet Profesi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, dan tentunya khususnya atlet dari Kecamatan Cikidang asli. Dan ini tentunya pemain diwakili semua Kecamatan Cikidang. Dan kami berharap suatu saat, tentunya dengan adanya event-event berikutnya, harapan kami ini bisa dipertahankan, karena kata-kata mempertahankan juara lebih sulit dan merebut juara. Dan ini tentunya perlu diadakan pendampingan dari Kecamatan Cikidang, tentunya dari Kecamatan Cikidang, untuk senantiasa bisa membimbing anak-anak kita dari sisi mungkin pelatihan, karena harapan kami Kecamatan Cikidang ini menjadi juara kembali di tingkat dunia. Dari Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.